Ya, jelang Hari Raya Idul Fitri 2018 atau Lembaran 2018, Bank Indonesia akan menutup pelayanan dan tidak beroperasi mulai hari ini 11 Juni 2018. Namun, Bank Indonesia tetap akan menjalankan operasional meski terbatas mulai 19 dan 20 Juni 2018. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, menjelaskan, BI akan menutup seluruh layanan menjelang hari libur lebaran, yakni pada tanggal 11 hingga 14 Juni 2018. Sugeng menjelaskan, saat hari lebaran, yaitu 15 hingga 16 Juni 2018, layanan Bank Indonesia juga akan diliburkan. Sugeng menambahkan, BI masih akan menutup layanan pada 17 dan 18 Juni 2018. Bank Indonesia baru akan membuka layanan secara terbatas pada 19 hingga 20 Juni 2018. Sugeng memastikan seluruh layanan BI sudah akan beroperasi sesuai jadwal dan normal kembali pada 21 Juni 2018. Senen sampai Kamis, yaitu setanggal 11 sampai 14 Juni, pelaksanaan layanan BI RTGS, BI S4 dan BI ETP dan SKN BI ditiadakan karena libur ya. Demikian juga pada tanggal 15 dan 16 Juni, yaitu hari libur Ayatul Fitri, Satu Sawal, itu juga ditiadakan. Kemudian pada hari Senin, yaitu tanggal 18, layanan tadi BI RTGS, BI S4, BI ETP dan SKN BI masih ditiadakan.